Seorang pemulung gak sengaja menemukan seorang anak kecil yang bersembunyi di dalam karung karena disiksa oleh ayah tirinya. Pemulung ini pun memutuskan untuk merawat dan mengurus anak ini hingga kejadian yang gak disangka-sangka pun terjadi. Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah film inspirasi dari Turki yang berjudul Paper Lives. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Dengan saya Abe Saputra, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal dari seorang pemulung yang bernama Mahmed yang pada malam itu sedang mencari barang bekas di pinggir kota Istanbul. Dikarenakan malam itu turun hujan, Mahmed kemudian memutuskan untuk pulang ke gudangnya. Ketika di gudang, salah satu temannya yang bernama Gonzi datang mencari Mahmed. Dia kaget karena melihat sakitnya Mahmed kambuh lagi setelah keletihan mencari barang bekas di malam itu. Padahal, teman-temannya udah melarang Mahmed untuk bekerja. Karena obatnya udah habis dan juga keadaannya makin parah, akhirnya Gonzi memutuskan untuk membawa Mahmed ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mahmed yang lagi gawat keadaannya malah gak langsung ditangani dan disuruh menunggu antrian. Di saat Mahmed tengah menunggu, di saat yang bersamaan datanglah seorang wanita yang menggendong anaknya yang gak sadarkan diri. Mahmed mengamati dan penasaran, apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu. Setelah lama menunggu, akhirnya Mahmed bertemu dengan dokter. Ternyata Mahmed ini menderita sakit ginjal. Dia adalah orang yang termasuk dalam daftar pasien yang menunggu donor untuk transplantasi ginjalnya. Jadi pada saat itu dokter cuma bisa memberikan morfin untuk meredakan rasa sakitnya. Selesai urusan di rumah sakit, mereka berdua pun kemudian dijemput oleh paman tahsin. Kesokan harinya, setelah makan obat dan beristirahat, Mahmed kembali sehat dan dapat melakukan rutinitas seperti biasa. Di pagi itu, penampilan Mahmed terlihat lebih rapi dan berbeda dari tadi malam. Mahmed ini orang yang baik, dia ramah pada semua orang di sekitarnya, dan dia juga berbagi kepada orang di lingkungannya. Ternyata, Mahmed bukanlah pemulung biasa. Dia adalah bos dari para pemulung yang mempekerjakan banyak orang, mulai dari anak-anak remaja sampai orang dewasa. Di sana, Gonzi mengingatkan Mahmed untuk gak memulung lagi, mengingat dia hampir mati tadi malam. Karena mungkin waktu hidupnya bisa aja gak lama lagi, Mahmed mengajak Gonzi untuk mewujudkan daftar impian yang mereka buat bersama. Salah satunya menemukan ibu mereka yang udah lama hilang. Mahmed punya kebiasaan menyimpan uangnya di kotak rahasia di bawah sofa, uang yang dia tabung untuk transplantasi ginjalnya. Di pagi itu dengan semangat 45, Gonzi berangkat memulung. Mungkin bisa dibilang itu adalah hari keberuntungannya, karena di hari itu dia bisa mendapatkan banyak sampah yang bisa dia jual lagi. Saking semangatnya, Gonzi sampai memulung di daerah orang lain. Karena sikap beraninya, dia malah dikejar oleh pemulung di daerah itu. Untungnya dengan kecerdikannya, dia berhasil meloloskan diri. Ketika malam hari, dia kembali dengan membawa karung yang penuh dengan sampah yang siap dia jual kepada Mahmed. Harusnya, pemulung akan menimbang karungnya sendiri. Tapi karena Gonzi ada kegiatan lain, maka dia meninggalkan yang begitu saja dengan Mahmed. Setelah semua pemulung pergi, Mahmed pun seperti biasa akan menyimpan uangnya di tempat rahasia. Tapi tiba-tiba, dia mendengarkan sesuatu yang mencurigakan dari luar. Ternyata asalnya dari karung Gonzi. Mahmed sempat mengira isi di dalam karung adalah kucing. Mahmed pun menendang karung tersebut yang ternyata dari dalamnya, keluarlah seorang anak kecil yang langsung lari bersembunyi karena ketakutan. Saat itu, Mahmed berusaha membujuknya dan berusaha meyakininya bahwa Mahmed adalah orang yang baik. Ada ketakutan dan trauma di diri anak itu sehingga Mahmed pun berhenti membujuknya. Dan sebagai gantinya, Mahmed mengajaknya untuk makan bersama supaya anak itu lebih santai. Sambil makan, Mahmed pun bertanya, kenapa bisa anak itu berada di dalam karung? Anak ini bernama Ali. Dia tinggal bersama ibu dan ayah dirinya. Ternyata dia disimpan ibunya di dalam karung pemulung karena ibunya ingin menyelamatkan Ali dari ayah tirinya yang selalu memukuli Ali hingga banyak luka memar di tubuhnya. Mahmed yang mendengarkan cerita Ali yang dianiaya oleh ayah tirinya pun bergetar hingga menjatuhkan piring. Orang dewasa macam apa yang tega memukul seorang anak kecil. Mahmed kemudian memberi Ali sepatu bekas untuk dipakai dan juga menawari Ali untuk menginap di rumahnya. Pada malam itu, Gonzi dipanggil oleh Mahmed untuk memberitahunya tentang Ali yang dia temukan di karung milik Gonzi. Gonzi menyarankan pada Mahmed untuk memberitahu paman Tahsin agar Ali diserahkan ke polisi saja dan Ali dikembalikan kepada orang tuanya. Tetapi Mahmed berpikir bahwa ibunya sendiri yang menaruh Ali dalam karung. Udah pasti si ibu begitu putus asa sehingga Ali ditinggalkan di sana. Jadi Mahmed pun memutuskan untuk mengurus Ali dan menyuruh Gonzi bersumpah untuk gak melaporkannya pada paman Tahsin. Gonzi pun setuju. Kesokan harinya, Mahmed pergi berbelanja pakaian untuk Ali. Di saat itu gak sengaja, dia bertemu seorang wanita yang dia lihat kemarin di rumah sakit. Mahmed ternyata masih penasaran tentang nasib anak wanita itu, jadi dia pun mengajukan pertanyaan. Mendengarkan pertanyaan Mahmed, wanita itu malah kelihatan sedih dan dengan cepat pergi meninggalkan toko yang membuat Mahmed terheran-heran. Seiring berjalannya waktu, Mahmed dan Ali terlihat semakin saling menyayangi seperti layaknya seorang ayah dan anak. Mahmed merawat Ali dengan penuh kasih sayang. Bahkan Mahmed mengajak Gonzi untuk membuat sebuah pesta dan mengundang para pemulung untuk menyenangkan hati Ali dan pemulung lainnya. Karena Mahmed baik dengan orang lain, mudah baginya untuk punya relasi. Orang yang punya toko kue dengan senang hati memberikan kue yang gak laku pada Mahmed karena dia tahu Mahmed sering membuatkan pesta untuk para pemulung yang berulang tahun. Tiba-tiba, Ali berteriak dan mengatakan ada seorang wanita yang ingin menculiknya. Tentu aja Mahmed udah gak bisa menemukan pelakunya di luar. Mahmed marah pada Gonzi karena meninggalkan Ali sendirian karena Gonzi ingin mengambil botol bekas yang dia temukan. Seperti janji Mahmed, pesta pun digelar pada malam itu untuk menyenangkan semua orang dan juga Ali, anggota baru di kelompoknya. Di meja makan udah biasa, Mahmed mengajak bawahannya untuk membicarakan impian yang mau mereka capai. Mahmed kaget ketika mendengarkan salah satu permohonan pemulungnya yang ingin mati muda. Alasannya, supaya orang tuanya masih mengenalinya saat dia mati. Karena jika dia mati ketika dewasa, mungkin orang tua yang mencarinya gak akan mengenalinya lagi. Mendengarkan hal itu membuat Gonzi sedih karena dia juga berpisah dengan orang tuanya dari kecil. Di malam itu, Ali juga mengatakan bahwa permohonannya adalah untuk mencari uang yang banyak sehingga dia bisa membawa ibunya pergi tinggal bersamanya dan jauh dari si ayah tiri. Kesokan harinya, Mahmed dan Ali membicarakan tentang mereka akan menemui ibu Ali untuk mengabarkan bahwa Ali baik-baik aja. Tetapi Ali takut jika ternyata mereka malah bertemu dengan ayah tirinya. Mahmed berusaha meyakinkan bahwa mereka bisa berbicara pada si ibu kalau ayah tirinya udah pergi. Mahmed menawarkan jika Ali setuju, maka Mahmed akan membantu Ali mencari uang supaya dia bisa membawa ibunya pergi. Mendengarkan hal itu, Ali pun setuju. Di suatu malam, Mahmed membuatkan Ali gerobak yang sesuai dengan ukuran badan Ali. Ketika lagi asik bekerja, Paman Tahsin pun datang. Ternyata Gonzi tetap mengabarkan perihal Ali pada Paman Tahsin. Mahmed pun menjelaskan bahwa dia akan merawat Ali sampai ibunya ketemu. Paman Tahsin ragu bahwa Ali ditinggalkan ibunya karena untuk keselamatan Ali. Bisa saja, Ali memang sengaja ditinggal dan dibuang oleh ibunya. Mahmed nggak yakin karena ketika bertemu Ali untuk yang pertama kali, Ali penuh dengan memar. Jadi pasti ibunya putus asa sekali hingga menaruh Ali di dalam karung karena nggak ada ibu yang sengaja membuang anaknya sendiri. Mendengarkan hal itu, Paman Tahsin lalu bertanya. Jadi di mana ibunya Gonzi dan para pemulung yang lain? Apakah mereka dibuang ibunya karena ibunya sayang? Paman Tahsin lalu pergi meninggalkan Mahmed. Kesokan harinya, Mahmed pun memberikan Ali ala tempurnya untuk mencari uang. Mahmed mengajarkan Ali bagaimana cara bekerja sebagai pemulung. Mahmed mengajarkan apa saja barang-barang yang berharga yang bisa dia tukar. Di hari itu, mereka bekerja dari pagi sampai sore. Ketika di rumah, Mahmed memberikan mobil-mobilan. Mainannya ketika dia masih kecil kepada Ali. Kemudian Mahmed keluar untuk pergi ke gudang. Di gudang, Mahmed mengecek catatan laporan hasil para pemulung. Pada saat lagi sendirian, penyakit Mahmed malah kambuh. Tapi untungnya sebelum pingsan, Mahmed langsung meminum obat untuk meredakan sakitnya. Pada saat pulang ke rumah, Mahmed kaget karena melihat Ali yang tergeletak pingsan karena anak-anak pengemis mengajak Ali untuk menghirup lem. Mahmed pun segera membawanya pulang. Untungnya, Ali berhasil disadarkan. Tetapi, Ali yang masih dalam pengaruh lem berhalusinasi bahwa Mahmed adalah ayah tirinya. Ali merasa ketakutan dan lari, dan Mahmed berusaha untuk menyadarkan Ali namun tidak berhasil. Penyakit Mahmed malah kambuh kembali hingga dia mengalami sesak nafas. Pada saat itu, Ali menemukan sebuah foto milik Mahmed. Namun, Ali masih berhalusinasi bahwa itu adalah foto dia dan ibunya. Mahmed masih berusaha menyadarkan Ali bahwa itu adalah foto milik Mahmed. Setelah Ali tidur, Mahmed bercerita pada Gonzi bahwa anak-anak pengemis itu menyuruh Ali menghirup lem supaya bisa bertemu dengan ibunya sehingga Ali mau. Apa yang terjadi pada Ali membuat Mahmed sedih? Jadi keesokan harinya, Mahmed berencana untuk mengantar Ali pulang tanpa memberitahu Ali. Mahmed cuma mengajak Ali untuk memulung di daerah Cingahir, tempat Gonzi memulung pada waktu itu. Ketika sampai, Ali mengenali lingkungan tersebut dan tahu jalan menuju rumahnya. Di depan rumahnya, Ali melihat seorang pria keluar dari rumah dan ternyata itu adalah ayah tirinya. Mahmed pun mencoba mengejar pria tersebut namun tidak berhasil menemukannya. Ketika Mahmed kembali, Ali sudah berada di dalam karung dengan kondisi wajah yang lebam. Pada saat itu, Mahmed melihat sekelompok pemulung yang berada di dekatnya dan dia mengira merekalah pelakunya karena mengira Ali berada di sana untuk memulung di daerah mereka. Sama seperti Gonzi waktu itu. Mahmed pun langsung mengampiri kelompok pemulung itu dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Awalnya Mahmed jago banget, tapi karena pukulan dipinggang, Mahmed langsung jatuh pingsan. Singkat waktu saat Mahmed sadar, dia sudah berada di rumah sakit dan sedang melakukan cuci darah ditemani dengan Gonzi. Mahmed dikabari bahwa Gonzi tidak menemukan Ali saat mereka membawa Mahmed ke rumah sakit. Mahmed yang khawatir pun mencabut selang darahnya ketika sebagian darahnya masih ada di mesin karena dia berniat pergi untuk mencari Ali. Setelah kejadian itu dengan ditemani Gonzi, Mahmed pergi ke gudang untuk mengambil uang tabungannya dan pergi mencari Ali. Di waktu yang bersamaan, Paman Tahsin pun datang mencegah Mahmed untuk pergi. Mahmed bersikeras ingin menyelamatkan Ali karena dia ingin melakukan sesuatu yang gak dilakukan oleh Paman Tahsin padanya. Dengan mengendarai mobil Paman Tahsin, Mahmed pun pergi. Sesampainya di apartemen Ali, Mahmed langsung masuk. Orang yang membukakan pintu tersebut seakan mengenali sosok Mahmed dan membiarkan Mahmed masuk mencari Ali. Ketika Mahmed membuka sebuah kamar, ingatan-ingatannya tentang masa lalu pun tiba-tiba muncul dimana ketika dia disiksa oleh ayah dirinya. Ternyata Mahmed dan Ali adalah orang yang sama. Mahmed sendiri bernama asli Mahmed Ali. Orang di rumah itu adalah penghuni baru yang udah tahu riwayat keluarganya Mahmed dan gimana Mahmed waktu kecil ditinggalkan ibunya di dalam karung pemulung. Ternyata karena luka batinnya, Mahmed tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang imajinasi. Sebenarnya, kondisi Mahmed ini udah dimaklumi oleh teman-temannya terutama Gonzi. Mahmed kecil tumbuh normal sampai ketika dewasa, sosok Ali pun sering hadir dalam hidupnya. Gonzi dan teman-temannya yang lain membiarkan Mahmed karena menganggap itu bisa mengobati luka batin Mahmed karena merawat Ali dalam hayalannya membuatnya lebih bahagia. Mahmed hanya ingin menyatukan diri kecilnya yang terlantar dengan ibunya. Dan pada akhir film, Mahmed Ali meninggal di jalan tanpa bisa bertemu lagi dengan ibunya. Film ini memang didedikasikan untuk para anak jalanan yang ditinggal oleh para orang tuanya. Kita memang gak pernah tahu apa yang dialami dan dilalui oleh anak-anak jalanan. Dunia memang bisa jadi tempat yang kejam untuk semua anak-anak yang tumbuh sendirian di jalanan. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abisa Putra, To Be Continued. Jangan lupa bersyukur hari ini dan jangan bosan jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.